Yo 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 selamat datang di channel ini dan terima kasih sudah klik video ini tapi harus di subscribe juga dong Subscribe itu gratis loh gratis alias free alias gak bayar gak bayar asik Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di IndoreakTV Seperti kita tahu semua ya Liga Malaysia akan segera mulai di tahun 2020 ini Jadi di dalam Liga Utama Malaysia itu ada 12 klub atau 12 pasukan ya Dan ke-12 pasukan itu sudah banyak mengeluarkan dana untuk transfer pemain baru dan import pemain baru ya Pasukan mana saja kah yang paling banyak mengeluarkan dana di tahun 2020 ini Yang paling banyak uang ya yang paling kaya ya yang terkaya di Liga Super Malaysia 2020 ini Jadi ini ada penilaian dari website transfer mark ya ini adalah situs website transfer harga-harga pemain Jadi bisa dilihat di situs itu dan dia sudah membuat penilaian untuk pasukan-pasukan yang berlagak di Liga Malaysia Berdasarkan nilai pasaran terkini setiap pemainnya ya Jadi inilah dia 12 pasukan paling bernilai atau pasukan paling terkaya Paling banyak mengeluarkan dana untuk transfer pemain dan import pemain di tahun 2020 ini di Liga Super Malaysia PDRM Yang nilai pasukannya seharga 1,8 juta ringgit Malaysia Waduh Berdasarkan informasi dari Wikipedia PDRM FA adalah Royal Malaysia Police Football Association Atau dikenal sebagai Royal Police adalah klub dari kepolisian Malaysia ya Home base-nya ada di Kuala Lumpur Stadium Presidennya adalah Nur Rashid Ibrahim Head coach-nya ada I Ilal Farasan PDRM FA ini mulai masuk ke Malaysia Super League sekitar tahun 2007-an ya Oke itu dia nomor 12 dan kita lanjut ke nomor 11 Di nomor 11 ada UITM FC Dengan pasaran nilai pasukan 3,6 juta ringgit Malaysia Wah luar biasa ya UITM FC atau University Technology Mara Football Club Adalah klub Malaysia yang berbasis di Sah Alam Selangor, Malaysia ya Klub ini didirikan tahun 2008 Homegrown-nya adalah UITM Stadium ya Dengan kapasitas 10.000 seat Ini adalah klub bola milik University Technology Mara ya Presidennya sekarang Abdullah Mohamad Said Head coach-nya adalah Frank Bernhardt Dan sekarang pasukan ini ada di top 12 ini ya Dengan nilai 3,6 juta ringgit Malaysia Wow Kita lanjut ke nomor 10 Di nomor 10 ada Sabah Dengan pasaran nilai 4,1 juta ringgit Malaysia Sabah FE adalah sebuah klub bola Sepak profesional yang mewakiliin negara bagian Sabah Borneo ya Dalam turnamen sepak bola di Malaysia Markas dari klub ini Stadion Likas yang terletak di kota Kinabalu Didirikan tahun 1963 ya Sudah 57 tahun umurnya Sabah FE coy Dan banyak sekali prestasi-prestasi yang sudah diraya oleh Sabah FE Dan Sabah FE juga dulu mempunyai pemain-pemain legend yang dikenal sampai sekarang ya Waduh mantap Sabah FE Dengan nilai pasaran 4,1 juta ringgit Malaysia Kita lanjut ke nomor 9 Di nomor 9 ada PJ City Dengan pasaran nilai 8,5 juta ringgit Malaysia Wah luar biasa PJ City atau Petaling Jaya FC adalah klub bola dari kota Petaling Jaya Selangor Wah ternyata Selangor gak cuma 2 Ada 3 Selangor ya Klub bolanya banyak banget dari Selangor Didirikan pada tahun 2004 sebagai MIVA Klub saat ini bersaing di Liga Super Malaysia Klub ini dimiliki oleh KI Group Klub didirikan untuk mewakili komunitas Petaling Jaya Ini klub baru tapi sudah masuk ke dalam Liga Super Malaysia ya Baru 15 tahun umurnya Home base stadiumnya ada di Petaling Jaya Stadium ya Dengan kapasitas 25 ribu Chairmannya ada Vijay Eswaran Managernya Ki Divan Dan nilai pasaran klub ini cukup tinggi ya Karena ini punya company ya Punya perusahaan jadi uangnya memang banyak 8,5 juta coy Gila Kita lanjut ke nomor 8 Di nomor 8 ada Velda United Dengan nilai pasaran pasukan adalah 9,6 juta ringgit Malaysia Velda United Velda United ini juga cukup terkenal ya Di Liga Super Malaysia Dan banyak juga pemain-pemain bagus yang ada di dalamnya Velda United Football Club adalah sebuah sepak bola klub dari Malaysia yang dimiliki oleh Federal Land Development Authority Atau Velda Tim yang bermain di Malaysia Super League musim 2015 Setelah berhasil juara 2 di 2014 Malaysian Premier League Oke siap Velda dibentuk pada tanggal 19 Juni 2007 Untuk berpartisipasi dalam 2007 Malaysian Fame Club Tun Abdul Razak Stadium adalah sebuah stadium sepak bola di Bandar Tun Abdul Razak Jengka Pahang, Malaysia ya Saat ini digunakan sebagai home base-nya ya Presidennya ada Anwar Malik Manajernya Muhammad Nidzam Jamil Dan nilai pasarannya mencapai 9,6 juta ringgit Malaysia Itu dia nomor 8 Kita lanjut ke nomor 7 Di nomor 7 ada Pera Dengan nilai pasaran 11 juta ringgit Malaysia Pera EFE juga di tahun 2020 ini banyak sekali mengimpor atau transport pemain ke dalam klubnya Jadi wajar lah kalau dia mengeluarkan uangnya cukup banyak ya Sampai 11 juta nilainya Dan informasi sedikit dari wikipedia.com Pera Football Association atau Pera EFE Adalah tim sepak bola profesional asal Malaysia yang kini bermain di Liga Super Malaysia Berdiri tahun 18 April 1951 Home base-nya ada di Stadion Pera ya Dan banyak sekali sudah Pera EFE ini mendapati tropi-tropi atau penghargaan-penghargaan Dan statistik yang bagus ya Karena Pera EFE juga adalah salah satu klub besar di Liga Super Malaysia ya Dengan nilai pasaran adalah 11 juta ringgit Malaysia Mari kita lanjutkan ke nomor 6 Di nomor 6 ada Pahang Dengan nilai pasaran pasukan sekarang adalah 12,4 juta ringgit Malaysia Bukan kaleng-kaleng bro Pahang Informasi dari wikipedia Pahang EFE adalah sebuah klub sepak bola asal Malaysia Klub ini bermain di kempetisi teratas Malaysia yaitu Liga Super Malaysia Julukannya Tok Gajah The Elephants ya Berdiri tahun 1959 Ini sudah tua juga Pahang EFE ini Home base-nya ada di Stadion Darul Makmur ya Kuantan Pahang Malaysia Kapasitas 40 ribu orang Wah ini besar ya nih Stadion Darul Makmur ini Pahang ini juga banyak mengukir prestasi dan mengukir sejarah di Liga Super Malaysia Dan supporternya juga luar biasa Penghasilannya juga luar biasa Dan belanjanya juga luar biasa uangnya ya Tidak heran kalau Transpermark menilai pasukan ini sebesar 12,4 juta ringgit Malaysia ya di tahun 2020 Luar biasa untuk Pahang ya Kita lanjutkan ke top 5 Ada klub apa di nomor 5 Di nomor 5 ada Trenggan UFC Wah Terenggan UFC kemarin sudah sempat aku reaction Belanja pasukannya, pemain-pemainnya Banyak sekali yang sudah diimpor oleh Terenggan UFC Ditransfer oleh Terenggan UFC ke dalam klubnya di tahun 2020 ini Memang dia membentuk wajah baru ya Membentuk karakter baru mungkin ya Jadi tidak heran kalau nilai pasukannya di tahun 2020 ini adalah 13,9 juta ringgit Malaysia Wow Sedikit informasi untuk Terenggan UFC Dari halaman Wikipedia Asosiasi Sepak Bola Terengganu Memasukkan sebuah tim pada kompetisi sepak bola Malaysia Untuk mewakili negara bagian Terengganu Tim ini terletak di Kuala Terengganu, Terengganu, Malaysia Mereka bermain di divisi teratas pada sepak bola Malaysia, Liga Super Malaysia Markas mereka sebelumnya adalah Sultan Ismail Nasiruddin Shah Stadium Kuala Terengganu Tapi baru-baru ini dipindahkan ke Sultan Mizan Zainal Abidin Stadium Yang berkapasitas 50 ribu pendukung Siap Julukannya Sang Penyu coy Sudah berdiri tahun 1972 Sudah tua juga Terengganu FC Ini juga salah satu klub yang dipengitungkan di Liga Super Malaysia ya Mari kita lihat nanti Terengganu FC permainannya Seperti apa Apakah bisa mencapai top 3 Atau runner up Ataukah malah bisa menjadi juara Liga Super Malaysia nantinya ya Mari kita lihat aja nanti Oke kita lanjut ke nomor 4 Ada klub apa Dan di nomor 4 ada klub Melaka United Dengan pasaran pasukan bernilai 16,1 juta ringgit Malaysia bro Gila Di Payarumput Kerubung Malaka Tahun 1924 namanya adalah Malaka EFE Dan dari tahun 2013 sampai sekarang namanya diganti dengan Malaka United Banyak historinya dari Malaka United dan banyak juga prestasi-prestasi yang sudah dihasilkan oleh Malaka United Jadi wajar kalau dia ada di nomor 4 di dereta 12 klub paling mahal, paling kaya dan paling banyak mengeluarkan dana di tahun 2020 ini Dan kita lanjut ke top 3 Di nomor 3 ada Selangor EFE Wow Dengan pasaran nilai pasukan 16,6 juta Waduh gila Selangor EFE juga sering sekali aku reaction dan sering sekali aku review Jadi memang pantas sepertinya dia berada di top 3 Pasukan paling bernilai di Liga Super Malaysia Mungkin kalian juga sudah bisa menebak ya Dengan nilai hampir 17 juta ringgit Malaysia ya Gila Selangor EFE coy Sedikit informasi tentang Selangor EFE adalah Persatuan bola sepak Selangor sering disebut sebagai FAS atau Selangor Adalah tim sepak bola Malaysia yang berkompetisi molekili daerah Selangor Darul Ehsan Tim ini berbasis di kota Sahalam dan bermarkas di stadion Sahalam Saat ini mereka bermain pada Liga Tertinggi Malaysia, Liga Super Malaysia Berdirinya sejak 22 Februari 1936 Sudah tua banget ya coy Ketuanya Tan Sri Dato Sri Abdul Khalid Ibrahim Manager Mehmet Durakopik Latih Mehmet Durakopik juga Dan banyak sekali histori dan prestasi yang sudah dicetak oleh Selangor EFE ini ya Jadi pasti wajar kalau dia masuk ke dalam deretan top 3 ini ya Kita lanjut ke nomor 2 Ada klub apa? Di nomor 2 ada Kedah Kedah EFE dengan nilai pasaran pasukan sebesar 17,2 ringgit Malaysia Memang agak-agak tipis ya dengan Selangor EFE tadi Selangor EFE 16,6 juta Kedah 17,2 juta Tapi wah luar biasa Kedah ini banyak juga transfer pemain dan membeli pemain-pemain import untuk 2020 ini Sepertinya Kedah sangat ingin sekali memenangkan kompetisi Liga Super Malaysia di tahun 2020 ini ya Mantap Jadi ada sedikit informasi tentang Kedah EFE dari Wikipedia Kedah EFE itu mewakili kota Kedah ya Tim ini juga dikenal dengan julukan hijau kuning tenari coy Berdiri tahun 1924 dan ini adalah klub yang sudah tua juga Homebase-nya ada di Stadion Darul Aman, Alor Star, Kedah, Malaysia Kapasitas stadion itu ada 32.387 dari Wikipedia Informasi dari Wikipedia ya Ketuanya Datuk Seri Haji Azizan Abdul Razak Manajernya Datuk Haji Kazalidin, pelatih Wanjamak Wan Hasan Mungkin belum diupdate ini ya dari Wikipedia Dan langsung saja kita ke nomor 1 Kalian juga pasti sudah bisa menebak nomor 1 ada siapa Karena hanya tinggal satu lagi klub bola yang belum aku sebutkan nomor 1 Ya di nomor 1 tidak lain dan tidak bukan ada Johor, Darul, Tajem atau JDT ya Dengan nilai pasaran pasukan sebesar 31,2 juta ringgit Di Malaysia, wow Ini paling tinggi coy Kedah FE tidak sampai 20 juta Tetapi JDT 31,2 juta Gila, ini luar biasa ini duitnya JDT ini ya Memang dia mengeluarkan dana yang fantastis di tahun 2020 ini Banyak sekali dia membeli atau mentransfer pemain-pemain yang bagus-bagus dan mahal-mahal ya Dan kemarin juga dia sempat presisen di Dubai itu ya Wah itu uangnya juga banyak bro Uangnya juga yang dikeluarkan banyak itu presisen ke Dubai itu ya Jadi wajarlah kalau dia nomor 1 Stadionnya juga baru buat dan bagus banget ya Kita harap internasional coy Jadi ini ada sedikit informasi tentang Johor, Darul, Tajem atau JDT Dari halaman Wikipedia, Johor, Darul, Tajem FC atau JDT ya Adalah tim sepak bola profesional asal Malaysia berbasis di Johor, Malaysia Julukannya adalah Harimau Selatan atau Southern Tigers ya Berdiri 1972, 48 tahun lalu sebagai PKING FC 19 berganti nama 24 tahun lalu sebagai Johor FC 2013 dan tahun lalu sebagai Johor Darul, Tajem FC Atau sekarang dikenal dengan JDT FC ya Stadion home base-nya dulu adalah Tan Sri Datul Haji Hasan Yunus ya Sekarang sudah berpindah ke Sultan Ibrahim Larkin Stadion barunya dia yang mantap itu ya Pemiliknya Tunku Ismail Sultan Ibrahim Dan sepertinya semua orang sudah tahu banyak tentang JDT Jadi tidak perlu kita panjang lebar tentang JDT ya Jadi itulah tadi 12 klub bola Malaysia Atau pasukan bola Malaysia yang bernilai fantastis Dan sudah kalian lihat semua ke 12 pasukan itu Siapa yang paling kaya dan siapa yang paling banyak mengeluarkan dana di 2020 ini Adalah JDT ya Tidak lain dan tidak bukan ya Ya itu aja informasi yang bisa aku sampaikan Untuk video kali ini cukup sampai disini aja Jangan lupa bagikan video ini ke teman-teman kalian Ke sosial media kalian Facebook, Instagram, Twitter Dan jangan lupa juga aktifkan tombol notification bell di bawah Agar selalu update setiap ada video terbaru dari Indoreg TV ya Oke untuk video kalian cukup sampai disini aja Sampai ketemu lagi di selanjutnya Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe dan support channel ini Dan akhir kata peace, love, respect, from Indonesia Ciao Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!